27 pemain timnas sudah berkumpul di Bahrain, jelang laga penyesihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ini jadi penting bagi skuad Garuda untuk meraih poin dan tetap membuka peluang lolos ke Piala Dunia. Apa yang harus diwaspadai dari anak Asu Sintayong ini, maksudnya yang harus jadi fokus anak Asu Sintayong dalam laga Kamis Malam nanti, kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat petang Bung Binder. Selamat petang Mas Rahmat. Bung Binder, kita bicara dulu soal kedalaman skuad nih. Kalau misalkan Miss dan juga Eliano sudah bergabung, Martin Pass ikut latihan. Bagaimana resikonya menurunkan ketiga pemain ini Bung Binder? Sebetulnya resikonya sih kalau menurut saya tidak ada ya. Karena kan kalau secara kualitas kan tiga pemain ini memang adalah pemain yang punya keistimewaannya masing-masing ya. Seperti Martin Pass kita tahu di dua pertandingan awal performanya luar biasa. Memang informasi terakhir adalah kondisi dari Martin Pass ini hanya 70%. Artinya akan ada final check ya besok ya. Akan ada final check apakah dia memang fit 100% atau tidak. Seandainya Martin Pass ini dinyatakan tidak fit 100% kan kita masih punya Hernando Ari ya. Dan Hernando Ari ya sebelumnya juga sudah punya pengalaman kan meskipun bukan Lon Baharin ya di level senior ya. Tapi artinya jika Martin Pass tidak bisa dimainkan masih ada Hernando Ari dan Miss Silgers dan juga Eliano ya saya pikir jika mereka dimainkan seharusnya menambah kekuatan. Kalau baru adaptasi ini bakal jadi kendala tidak? Nah ini pertanyaan yang paling populer dan juga pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya dalam satu pekan terakhir ya. Dan kalau bagi saya sih untuk menjawabnya simple saja karena kita harus melihat juga adaptasi dari para pemain kita yang juga bermain di Eropa yang sebelumnya untuk pertama kali membela tim nasional Indonesia. Seperti Tom Hay, Ragnar Orat Mangun, Jay Itzes, Martin Pass juga, Kelvin Verdong ya dan juga ada Jocelyn Hubner, ada juga Rafael Strike. Sebetulnya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi bahkan Tom Hay dalam pertandingan pertama mainnya sudah bagus, Ragnar juga mainnya sudah bagus. Terus Jay Itzes mainnya begitu tenang di lini pertahanan jadi seharusnya Miss Silgers dan juga Eliano yang bermain di Belanda ya bermain di Liga Belanda seharusnya mereka juga tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Apalagi kan mereka sudah berkumpul ya selama beberapa hari terakhir ini mungkin tiga hari dan sebelumnya kan mereka juga mengikuti latihan dari tim nas tuh sebelum melawan Australia bulan lalu kan mengikuti juga latihan. Jadi ketika menurunkan squad yang tim utama ditambah Miss dan juga Eliano ini untuk bisa dapat target curi poin penuh di kandang Bahrain ya Bung Bender? Ya kalau sekarang kan situasi dan kondisinya kan berbeda ya Mas Rahmat ya. Mungkin kalau 5 atau 7 tahun lalu pada saat tim nas kita harus bermain away di kandang tim kuda hitam seperti Bahrain dari kawasan Timur Tengah ya kemungkinan besar kita akan khawatir dan mungkin kita juga akan merasa pesimis ya. Tapi sekarang kan dengan kekuatan yang tim nas kita punya ya kalau saya melihat pergerakan di sosial media dan juga pada saat saya berdiskusi dengan orang-orang yang saya ketemu dalam kegiatan sehari-hari semua optimis sih. Berikut saya juga bahwa optimis tim nas kita punya peluang untuk mendapatkan poin. Tapi kan rasa optimisme ini jangan sampai berubah menjadi overconfident bagi para pemain. Nah itu bagaimana untuk meyakinkan? Karena kan publik ini ekspektasinya tinggi tapi kita juga tidak boleh lupa Bahrain peringkat jauh 76 di atas kita. Tuan rumah pula provokasinya kencang di lapangan Bung Bender. Yes itu yang saya katakan tadi jangan sampai optimisme ini berubah menjadi overconfident bagi para pemain dan over ekspektasi bagi pemain ke-12. Pemain ke-12 itu kan adalah kita semua ya sebagai supporter dari tim nas Indonesia. Jadi kita pun harus merendah. Kita harus memberikan support tapi kita pun harus merendah dan kita memberikan para pemain ruang agar mereka bisa bermain dengan tenang. Dan seperti yang tadi Mas Lakhmat katakan itu betul. Bahwa soal Bahrain ini tim nas Bahrain ini unggul sebetulnya dari segi non teknis. Dan banyak yang menanyakan kepada saya apa non teknis itu? Nah para pemain Bahrain itu pintar bersandiwara. Banyak drama. Ini yang saya khawatirkan saya hanya khawatirkan sandiwara mereka. Nanti kalau mereka main di sini mungkin mereka bisa audisi juga untuk ikut sinetron kan? Oke tapi ini yang menarik ada pemain muda dari Villarreal 17 di bawah selain itu siapa lagi yang perlu diwaspadai dari skuad Bahrain ini Bung Binder? Nah kalau menurut saya Mas Lakhmat semua pemain harus diwaspadai. Karena seperti yang tadi Anda juga sudah katakan bahwa ini kan bukan tim yang lemah ya. Saya pun mengatakan kalau tim ini adalah tim kuda hitam. Di kawasan Asia oke memang mereka belum lolos ke piala dunia tapi mereka juga adalah salah satu tim yang biasa tampil di piala Asia. Regenerasi mereka juga bagus. Bahkan mereka sekarang beberapa pemain muda mereka juga yang tidak terpantau sudah mulai masuk ke akademi-akademi di Eropa. Jadi memang secara skill teknik tidak perlu diragukan. Ya cuman memang sekarang bagaimana mereka bisa mengatasi permainan dinamis dari para pemain kita. Karena Indonesia sekarang adalah Indonesia yang pintar bermain pressing. Pressing kita sudah bagus sekali di tengah dan juga di belakang. Artinya kekuatan fisik yang akan menjadi kunci nih bagi mereka. Kalau fisik mereka kuat ya fisik kita sih kuat fisik para pemain kita sih kuat. Kalau fisik mereka kuat nah itu yang tentu akan memberikan mereka keuntungan. Kemarin PSSI bilang Jaminan akan main all out karena kondisi pemain bugar di top performnya juga. Kita doakan agar bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih Bung Binder untuk waktunya di Kopas Petang sore hari ini. Sama-sama Mas. Oke.